Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12, Kelimantan Barat melaksanakan workshop di hari kedua di Pendopo Bupati Sambas, Jumat pagi. Workshop hari kedua diisi dengan penyampaian materi tentang jagar budaya dan dilanjutkan dengan penyusunan draft panitia tim penyusun bahan pembelajaran tentang jagar budaya untuk sekolah menengah atas Kabupaten Sambas. Ketua Panitia Aan akan menindaklanjuti pembentukan tim panitia penyusun bahan ajar jagar budaya di Kabupaten Sambas dan akan mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Aan mengatakan tugas dan fungsi dari panitia yang sudah dibentuk adalah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan pembelajaran nanti. Aan menargetkan akan mendapatkan sebuah modul pembelajaran tentang sejarah lokal untuk siswa SMA sederajat. Untuk yang pertama-tama kita akan mengumpulkan bahan atau mengumpulkan materi yang sesuai untuk dimasukkan atau disisipkan di dalam pembelajaran siswa tingkat SMA. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan melakukan verifikasi secara menyeluruh terkait dengan data yang kita kumpulkan tadi. Nah apakah ini cocok dan sebagainya. Dan tergantung nanti nilai-nilai yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perekapan ataupun dari hasil pengumpulan data tadi itu akan kita usulkan kembali. Akan kita ajukan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini hasil kerjanya apakah boleh dilaksanakan atau tidak. Nah itu tergantung dari hasil selanjutnya. Targetnya nanti kita akan mendapatkan sebuah modul yang berisi tentang bahan pembelajaran sejarah lokal dan cagar budaya untuk siswa SMA. Salah seorang pemateri Muhammad Rikas Prabowo mengatakan pentingnya cagar budaya dalam pendidikan sudah diamanatkan dalam pasal 91 Undang-Undang Cagar Budaya. Hal ini juga dapat menjadi alternatif sumber belajar dan menjadi penunjang pembelajaran bagi siswa serta menciptakan pemikiran yang historis. Pentingnya cagar budaya dalam pendidikan sebenarnya sudah diamanatkan dalam pasal 91 Undang-Undang Cagar Budaya itu bahwa keberadaannya, pemanfaatannya harus seluas dan sebesar mungkin untuk dunia pendidikan dan kebudayaannya. Tampak para panitia tim penyusun yang dibentuk antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. CSMTV madahkannya. CSMTV madahkannya. Tidak pada panitia. PSMTV kadahkannya tidakBecayaan aku fortune pengoranan pada diamanan kerana bank ini tidakued gagalkan komentar Besatan, bensanya yang tidak berada diamanan sedia atau deskripe jan. P Tirupung kadahkannya musi klahkan namanya tentang pender 이런 wetan dan sedia. Terima kasih.